Dan Pemirsa melanjutkan kembali percakapan kami dengan Prof. Makarimi Bisono, pakar hubungan internasional. Prof, halo Prof. Prof, masih berkaitan dengan acara G20 di Bali November nanti. Kira-kira dampaknya untuk Indonesia apa, Prof? Ketika memang mengundang Rusia, sementara negara-negara anggota lain menolak. Ya, pertama kali konsekuensinya kita sebagai Presiden berhasil untuk menghadirkan semua anggota daripada G20. Nah, kemudian hal ini juga memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mencari jalan apakah masalah-masalah yang menghadapi anggota-anggota G20 bisa diatasi dengan baik di dalam forum G20. Seperti diketahui, forum G20 ini kan berbeda dengan forum Dewan Keamanan Kesikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk mengatasi masalah-masalah pergamaian dan keamanan internasional. Ya, sedangkan G20 fokus pada masalah-masalah yang bertalian dengan ekonomi internasional, perbaikan kondisi daripada ekonomi dunia setelah pandemi ya, dan juga bagaimana mengatasi perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, sangat misalnya sesuai kalau misalnya forum yang mengumpulkan berbagai pihak tadi itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sekarang masih menganjal. Kesoalannya adalah bagaimana mempertemukan apa yang menjadi titik kehendak daripada pihak-pihak yang terkait tadi. Yang terendak dikembali adalah mereka ingin titik keamanan yang tidak membahayakan keamanan nasional Rusia, yaitu agar supaya jangan ada militarisasi dari Ukraina. Nah, bagaimana kita cari jalan untuk mengatasi demilitarisasi tadi, sehingga Ukraina bisa tepat berdiri setengah-tengah, tetapi tidak menimbulkan ketakutan dari pihak Rusia. Oke, berarti bisa dibilang sebagai Presiden G20, Indonesia punya peluang dong nih Prof, untuk berperan aktif menyelesaikan konflik. Saya rasa memang begitu, Mbak Anggi. Karena sebagai G22 Ketua Presiden G20, kita itu mempunyai kesempatan untuk mengundang pihak-pihak atau anggota-anggota untuk bicara-bicara. Jadi oleh karena itu, kenapa tidak dimanfaatkan? Dan Prof, dalam sebulan terakhir ini, perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, dan ini tampaknya tidak ada upaya nih Prof, dari Putin untuk mengendurkan serangan. Apa yang sebenarnya Prof, bisa diperbuat oleh dunia terutama NATO, yang selama ini menentang aksi Putin? Ya, sebenarnya ya, kalau ada keinginan dari NATO untuk memberikan semacam ketegasan ya, bahwa dia tidak ada keinginan untuk ekspansi NATO di wilayah Ukraina, dan itu dikemukakan secara langsung kepada Rusia, saya rasa ini akan selesai. Ya, tapi sekarang masalahnya adalah, masing-masing pihak tidak mau secara tergugah mengatakan bahwa kita tidak mau menjadi bagian daripada NATO. Itu Ukraina yang melakukan itu, jadi sampai sekarang masih tetap tidak mau mengatakan hal itu. Jadi ini yang menjadi hal yang perlu dicarikan jalan keluarnya gitu Mbak. Sementara di satu sisi, Putin sendiri juga masih, ini masih diduga sih ya Prof ya, masih diduga juga melakukan kebijakan pembayaran gas mereka nih Prof, kepada negara-negara konsumen dengan mata uang rubel. Kira-kira nih Prof, ini menjadi aksi balik Putin nggak nih Prof, atas sanksi yang dikeluarkan oleh sebagian besar negara-negara penentang? Sebenarnya ya, sebenarnya ya kalau diketahui ya, bahwa sebenarnya Putin ini juga menginginkan agar supaya dia bisa survive di dalam pressure yang diberikan oleh negara-negara kepada Rusia. Nah sekarang ya, alat yang ada di dalam kontrol Rusia itu kan adalah minyak dan juga apa namanya gas ya. Jadi karena itu, ini yang mereka bisa mainkan dan manfaatkannya. Seperti diketahui kan, ada alur khusus kepada Jerman ya, yang dapatnya Nordstrom II yang mempunyai jalur yang bisa dimanfaatkan oleh Jerman untuk mendapatkan akses minyak maupun juga gas secara lebih terjangkau gitu. Tapi kira-kira akan bertahan berapa lama Prof? Karena kan sebenarnya situasi ini tampaknya sudah mulai merugikan negara-negara sekitar begitu Prof. Sampai kapan kira-kira Putin bisa bertahan? Nah saya rasa yang bisa kita harapkan bisa selesai masalah agar supaya pihak-pihak memperoleh masing-masing gendak di dalam satu kesepakatan, yaitu kalau misalnya kita bisa mempertemukan baik Rusia maupun juga Ukraina dan juga Amerika Serikat yang menjadi, dan NATO yang menjadi pendukung dari Ukraina itu. Nah kalau misalnya pihak-pihak yang tersebut tadi itu bisa sepakat ya untuk tidak memaksakan agar ada terjadinya ekspansi daripada NATO, nah ini bisa mencari peredam bagi masalah atau perjuisan yang terjadi di Eropa. Ya karena memang sebenarnya ini juga yang diharapkan dengan adanya nanti event G20 itu kan Prof? Bersih. Sementara sepertinya memang sambil menunggu ke akhir November nanti masih berusaha mencari pola begitu Prof ya. Apakah bisa nih meyakinkan negara-negara yang lain ketika Rusia datang? Atau bagaimana memastikan untuk Ukraina bisa duduk bareng mungkin begitu ya Prof? Dan Prof kalau kita boleh mengevaluasi kembali perang antara Rusia dan Ukraina ini juga ada permintaan Prof dari UNHCR agar Eropa juga membuka gerbang bagi pengungsi dari Ukraina dan Amerika Serikat menyebut akan membuka pintu juga untuk mereka. Nah bagaimana nih Prof kira-kira nantinya negara-negara di Eropa bisa mengatasi krisis pengungsi apabila konflik ini masih terus berkepanjangan berbulan-bulan ke depan? Kalau saya melihat ya bahwa dari segi kompetensi masing-masing pihak ya Ini kan konflik antara pihak-pihak yang asimetris Nah yang memiliki kemampuan yang berbeda secara mencolok ya Jadi ini secara faktual ya Tidak akan menjadi kelangsungan yang lama Seperti konflik antara pihak-pihak yang seimbang Nah jadi oleh karena itu sekarang yang menjadi masalah itu adalah mencari formula Bagaimana kita bisa menampung ya Agar supaya konsumen yang ada ditampung Dan juga saat kemauan daripada Ukraina Untuk bisa memiliki ruang gerak agar bisa memajukan bangsa itu juga bisa terjadi Jadi nah ini sebenarnya yang perlu ditarikan jalan tuannya Nah saya rasa kalau misalnya saja Pak G20 itu bisa dimanfaatkan Untuk menemukan pihak-pihak yang berkait itu Kenapa tidak Ya kan? Memang harapannya memang seperti itu Prof Di satu sisi Di satu sisi banyak negara yang sepertinya dalam tanda kutip Memusuhi Rusia Tapi di satu sisi Dubes Rusia sendiri berterima kasih kepada Indonesia Karena tidak ada perlakuan yang membenci Rusia ataupun warga Rusia di Indonesia Nah yang jadi pertanyaan nih Prof Apa ini bisa ditangkap sebagai bagian bahwa rakyat Indonesia mendukung aksi Putin? Begini ya Kalau dikatakan ya Sebagai presiden G20 Ya Indonesia itu bisa harus bisa menjaga Suasana harmonis diantara anggota-anggota G20 Ya Kalau misalnya hal itu bisa tidak dijamin terjadi Maka masa depan dari G20 itu tinggal diangan-angan saja Jadi oleh karena itu Ini adalah tanggung jawab daripada ketua G20 Untuk berusaha bagaimana G20 ini bisa menjadi organisasi yang Terus berkembang dihadapi pada masalah-masalah Baik di dalam masalah damai maupun masalah-masalah yang sekarang lagi krisis ini Mudah-mudahan ya Prof ya Mudah-mudahan Indonesia bisa membawa diri untuk Menciptakan atau ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia Yang terakhir nih Prof Untuk memperingati sebulan serangan Rusia ke Ukraina Presiden Zelensky memuji keberanian rakyatnya Boleh tanggapannya Prof Kalau saya melihat ya bahwa Dibandingkan dengan bagaimana persengketaan dengan krimia yang lalu ya Memang apa namanya Reaksi daripada rakyat Ukraina memang jauh lebih keras ya Dibandingkan pada waktu kasus dengan krimia yang lalu Tapi jangan lupa Bahwa disini kan juga banyak sekali sumbangan-sumbangan dari Negara-negara NATO maupun juga Amerika Serikat Dalam berupa persenjataan-persenjataan Yang ini memberupakan juga peningkatan kemampuan dari Ukraina untuk melakukan tindakan perlawanan Mudah-mudahan ya Prof Kami masih menanti Semoga saja perang antara Rusia dan Ukraina ini bisa cepat-cepat selesai Dan harapannya Indonesia bisa berada di tengah untuk menciptakan perdamaian dunia Dan semua jalan perdamaian bisa ditempuh begitu ya Prof Terima kasih Prof Makarim Untuk waktunya selaku pakar hubungan internasional Selamat sore dan salam sehat Prof Selamat sore, salam sehat